Pemirsa Dasip Naas menimpa seorang pria parubaya yang mengalami kecelakaan di depan SPBU Nusa Indah, Kota Jambi. Kecelakaan ini melibatkan satu mobil truk dengan seorang pengendara potor. Pada Rabu 10 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Akibat dari kecelakaan ini, korupa meninggal dunia di tempat. Halaman SPBU Nusa Indah, Kota Jambi tampak kerapai dipadati masyarakat. Mereka dihebohkan dengan kecelakaan baut yang melibatkan sebuah truk dekat seorang pengendara potor petik berplat nomor polisi BH6101ZS. Menyebabkan pengendara tersebut meninggal dunia di tempat dan langsung dipawa oleh ambulans ke fasilitas kesehatan terdekat. Dijelaskan oleh Mubarak, saksi wata saat kejadian yang juga merupakan tetangga korupa menjelaskan kronologi. Menurutnya, awal bulak korupa melintas menuju kawasan kota itu, tersenggol oleh mobil minibus di sebelah kiri yang melintas. Akibat tersenggol tersebut, korban kemudian terjatuh, yang secara tiba-tiba terlintas oleh mobil truk lain yang melintas. Diketahui, mobil minibus tersebut melarikan diri, sementara sopir truk telah diamankan oleh persona saat lantas Polresta Jambi. Akibat kejadian memilukan itu, korban mengalami luka parah pada kepala dan langsung meninggal di tempat. Tak lama berselang, ambulans dan unit lantas Polresta Jambi langsung datang untuk mengevakuasi. Lanjut muparak, ia mengenal sosok korban berinisial aset yang merupakan pensiunan ASN di Jambi dan merupakan pemilik salah satu minimarket di kota Jambi. Mobil yang dari sebelah kiri, nyenggol bapak. Mobil yang dari sebelah kiri, nyenggol bapak. Mobilnya mau ke sana juga? Mobilnya kabur. Interi awal, mobil pribadi. Kabur tadi. Daitu mobil truk ini dari sebelah kanan. Nggak sadar bahwa bapak itu udah kebaring ke bawah. Oh, bapak udah kebaring? Iya. Senggol mobil minibus tuh, bapak jatuh, terus mobil ini udah lihat? Iya. Masih ini terkiling. Dan posisi badan? Kepala. Kepala ya? Oh, jadi sebelah kiri penyek. Itu abang lihat langsung ya. Waktu kejadian itu abang pas kejadian itu langsung ke lokasi itu ya. Langsung, saya kebetulan pulang dari kantor kan? Iya. Dari sini. Saya nggak tahu juga kan. Awalnya saya lihat ini, coba saya cek dompetnya. Kayak pernah lihat bapak kan? Sekali-sekali cek. Ini saya kenal nih bapak nih. Yang punya minimarket. Minimarket Ani kalau mas tahu. Minimarket Ani. Iya, dekat lorong Ibrahim. Nah, itu bapak nih yang punya. Iya, bapak nih yang punya. Lorong Ibrahim. Iya, iya. Bapak nih yang punya. Abang kenal ya. Iya, kenal. Saya kenal. Saat reporter Jek TV menyompagi minimarket yang disinyalir milik korban, terlihat kondisi ruko ditutup. Namun para tetangga yang dicumpai membenarkan kejadian itu. Dan mengatakan korban memang merupakan pensiunan ASM salah satu dindas di Jambi. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.